Matinya ratusan ikan ini direkam warga teritif Balikpapan melalui ponsel. Seorang petambak mengatakan fenomena matinya bibit ikan lele dan gurame terjadi sejak dua tahun lalu. Petambak curiga ikan peliharanya tersebut mati akibat keracunan limbah PDAM yang dibuang ke sungai. Petambak begitu yakin karena bibit ikan itu mati sejak PDAM beroperasi di lingkungannya. Ini selama beroperasi itu Bu Ano, waduk ini pembuangan limbah itu kami merasakan betul dampaknya. Kalau Habib ini usahanya budidaya ikan apa? Ini budidaya ikan lele sama gurame. Tapi ini gurame selama ini ya stop dulu gurame karena ya itu tadi itu banyak matinya. Hal yang sama diutarakan Muhammad Soleh yang kini dipercaya warga untuk membantu mencari sebab munculnya limbah di sungai teritif. Soleh pun yakin sungai ini tercemar oleh limbah PDAM. Dia dan petani lainnya sudah menemui PDAM. Namun hingga kini belum ada perbaikan dari PDAM. Udah selama tiga tahun ini kan terjadi pembuangan limbah ke sungai. Upayanya ya kita sudah berkali-kali mediasi tapi selalu buntu. Selalu dijanjikan rehab sungai, dijanjikan tidak akan membuang dan sebagainya. Puncaknya ya kemarin tanggal 11 Agustus. Masyarakat melakukan silaturahmi bahasanya. Tapi rame-rame mas. Karena selama ini tidak diakui terus kalau itu. Bahkan kemarin saja ketika didesak untuk berbicara bahwa ini penyebabnya adalah PDAM tidak. Terus coba kami teliti lagi. Itu kan gambaran apa ya, pengelakan kalau kami bilang. Kita coba. Hingga berita ini diolah, belum ada penjelasan resmi dari PDAM. Upaya menghubungi melalui pesan tertulis tidak diberi jawaban meski pesan tersebut sudah dibacanya. Amir Hamzah, David Purba, melaporkan dari Balikpapan.